Intro Selamat datang kembali di channel Depografis, saya Doakan Sehat Selalu. Kali ini kita akan membuat animasi logo IKN di Filmora. Intro Pertama buka Filmora kalian. Kemudian disini kita akan mengimpor bahan-bahannya dulu. Kita pilih area sini, kita klik. Di sini ada logo calon IKN. Di sini saya tidak mempromosikan, di sini saya hanya mengambil sebagai contoh pembelajaran. Kalian bisa memvotingnya sendiri di website IKN. Untuk bahan-bahan ini kalian bisa mendownload di link deskripsi. Sekarang kita masukkan semua bahannya. Kemudian kita akan membuat background hitam. Kita pilih sample color. Kita pilih yang warna hitam. Untuk durasi kita buat 10 detik. Sekarang kita akan memasukkan logo. Kita drag ke bawah sini, ke timeline. Kemudian kita panjangkan untuk timeline-nya. Kita akan mengatur ukuran logo. Kita bisa klik di layer logo. Klik dua kali. Seperti ini. Hingga muncul area untuk mengecilkan. Kita kecilkan dan letakkan di tengah-tengah. Kemudian OK. Sekarang kita akan memberikan sedikit animasi untuk logo. Kita pilih transition. Kita pilih yang wrap zoom 6 ini. Kita masukkan atau kita tarik. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita letakkan di durasi 5. Kita akan potong untuk air logo. Caranya kita bisa klik kanan di area logo ini. Atau air logo. Kita pilih split. Atau bisa juga dengan Ctrl plus D. Jika sudah terpotong, kita masukkan lagi untuk efek transition. Kita pilih lagi untuk ward zoom-nya. Kita letakkan. kemudian disini untuk layer yang sudah kita potong, kita kecilkan ukurannya. Kita klik dua kali. Kita kecilkan dan letakkan sedikit ke atas. teks. Sekarang kita masukkan untuk teksnya atau logo teks. Untuk panjangnya, kita samakan saja. Kemudian kita kecilkan ukurannya dan letakkan di bawah logo. Kita berikan sedikit animasi lagi untuk layer teksnya ini. Kita pilih transition. Kalian bisa pilih disini sesuaikan pada projek kalian. Disini saya menggunakan erase slave. Disini agar mengikuti layer di atas, kita letakkan di bawahnya untuk layer teksnya. Jadi dia mengikuti pergerakan layer logo. Sekarang kita akan memasukkan untuk efek mengkilap pada logo. Kita pilih reflection. Kita letakkan di layer atas. Disini panjangnya kurang. Kita akan membuatnya lebih panjang. Caranya kita klik kanan. Kemudian pilih speed and duration. Atau tekan Ctrl plus R. Kita tinggal sesuaikan saja untuk panjang durasinya. Jika sudah kita akan merubah mode blending. Kita pilih layer mengkilap. Kemudian pilih setting disini. Edit. Kita pilih composition. Disini ada blending mode. Kita pilih yang soft light. untuk hasilnya akan seperti ini. Kita putar. Sekarang kita akan memasukkan efek lens flare. Kita letakkan di posisi paling atas layer. Disini panjangnya masih tidak sama. Kita akan potong. Kita tekan Ctrl plus B. Kemudian apes saja sisanya. Kemudian kita ubah mode blending. Kita pilih layer-nya. Kemudian pilih edit atau setting. Kita pilih mode blending-nya menjadi screen. jika dirasa disini masih terlalu terang. Kita bisa edit. Kita pilih color. Kemudian pilih tone. Kita sesuaikan untuk contrast. Kemudian untuk break-insnya kita rendahkan saja. Sesuaikan pada project kalian. Jika sudah kita pilih OK. hasilnya akan seperti ini. Terakhir kita akan memasukkan audio. Kita letakkan di bagian paling bawah. jika sudah kita bisa pilih export. Tuliskan untuk nama videonya. kemudian pilih draft-nya. Di sini kita pilih setting. Kita bisa atur di sini kita pilih yang base saja. Kemudian pilih OK. Kita pilih export. Dan tunggu sampai selesai. demikian tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. This is kemudian す Terima kasih telah menonton!